Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Yang kali ini saya akan membahas Bab 2, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien atau PMKP Standar 2.1 Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP I Di video ini, yaitu video yang ke-593 Di bab 2 ini, gambaran umumnya adalah Dalam pemberian pelayanan dan asuan kepada pasien Klinik melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Klinik menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan Ada pun 3 standar dalam bab 2 ini meliputi 1. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Sasaran Keselamatan Pasien 3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Ruang lingkup peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada klinik adalah A. Pemilik, penanggung jawab dan seluruh staff dan bagian terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien B. Ada penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisis dari indikator mutu klinik C. Pelaporan insiden keselamatan pasien menggunakan prosedur yang ditetapkan D. Pengendalian dan pencegahan infeksi Dan E. Peneratan standar sasaran keselamatan pasien Klinik memiliki penanggung jawab dalam melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Ada pemaksud dan tujuan standar 2.1 meliputi Klinik memiliki upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang meliputi 1. Penentuan dan evaluasi capaian indikator mutu klinik 2. Pelaporan insiden keselamatan pasien 3. Pelaporan indikator mutu klinik 4. Penerapan manajemen risiko terintegrasi Mencakup pelaksanaan proses manajemen risiko Yang dibuktikan dengan membuat daftar risiko dan melakukan mitigasi risiko 5. Penanggung jawab klinik Menunjuk seorang atau lebih staff klinik Sebagai penanggung jawab atau koordinator program PMKP Yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator mutu klinik dan insiden keselamatan pasien Terdapat 3 jenis indikator mutu di klinik Dan menerima laporan capaian indikator mutu klinik Dan laporan insiden keselamatan pasien Sedangkan elemen penilaian standar 2.1 meliputi 1. Penanggung jawab klinik Menetapkan penanggung jawab program mutu 2. Ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, analisa, dan tindak lanjut Serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan 3. Insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan 4. Ada daftar risiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi risiko 5. Ada bukti tindak lanjut dari mitigasi risiko Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas standar 2.1 upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP di video ini Kita akan bertemu di video 594 untuk membahas bab 2 Peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP Standar 2.2 sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2 Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat Silakan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!